Intro Nah apa kabar? Kalian tetap sehat di rumah? Tetap happy ya sekalipun belajar di rumah Kali ini ibu akan mengajak anak-anak belajar berhitung Bagaimana berhitung yang menghasilkan Kita mulai pelajaran kita Baik anak-anak Untuk memulai pebelajaran Kita perlu terlebih dahulu mempersiapkan alat belajar kita Kali ini ibu akan mengajak anak-anak belajar tidak menggunakan komputer Melainkan kita akan menggunakan hp Anak-anak bisa meminjam hp dari papa dan mama ya Ikuti petunjuknya ya Pertama-tama cari yang playstore Playstore ini di klik Kemudian di bagian atas ini Anak-anak bisa ketikan Magic Map Kemudian kalau sudah Anak-anak tinggal memilih yang ini Yang ada tulisannya Magic Map ini Langkah berikutnya Anak-anak klik install Kemudian Yang berikutnya Anak-anak klik buka Setelah di klik Program sudah terdownload di Ponselnya yang anak-anak gunakan saat ini Nah untuk memulai permainan berhitungnya Kita klik play saja Dalam permainan ini Anak-anak akan diajak untuk berlatih berhitung tambah dan kurang Kemudian random ini fungsinya adalah untuk mengacak jenis penghitungannya Mau kemba atau mau kurang Nah hari ini kita mau latihan dulu Yang pertama adalah kita akan belajar Hitung tambah dulu Maka tambahnya kita klik Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih tingkat kesulitan dalam berhitung Disini ada tiga tingkatan Yaitu yang pertama adalah tingkatan muda Yang kedua adalah sedang Yang ketiga adalah sulit Nah untuk langkah awal belajar kita Kita pilih dulu yang muda Nah kemudian Anak-anak perhatikan yang bagian atas disini Ada garis warna merah ini adalah waktu Dimana dalam permainan ini kita dituntut untuk berhitung cepat Nah langsung kita jawab Oke Kalau betul dia akan menreak dengan kata exon Bagaimana kalau kita salah menjawab Nah Salah ini Kita kurang fokus Nah maka di layar handphone kalian akan terlihat seperti ini Artinya bahwa kalian skornya adalah 11 Dalam soal ini Soalnya itu tidak ada batasannya Semakin anak-anak cepat di dalam berhitung Maka jumlah skornya akan semakin banyak Nah jika anak-anak ingin mengulang Maka anak-anak cukup memilih tanda Anak panah ini Maka anak-anak akan kembali kepada proses pengulangan Berhitung tambah yang tadi Tetapi kalau ingin berlanjut Ke menu utama Anak-anak cukup mengklik gambar rumah Sekarang kita mengklik gambar rumah ya Untuk kembali ke menu utama Tadi soal tambah kita sudah coba Kemudian kita akan mencoba Perhitungan dengan soal kurang Kita klik tanda minusnya Oke Ini juga sama tingkatannya Ada mudah Sedang Dan sulit Kita awali latihan kita dengan yang mudah terlebih dahulu Oke Oke Kita klik ini Oke Konsentrasi ya Konsentrasi ya Konsentrasi ya Kemudian anak-anak klik kirim Nah Kemudian setelah itu Anak-anak klik WA Hasil latihannya Dikirimkan ke buruh saya Kemudian Klik Nah setelah dikirimkan Pada keterangan ini Kita ketikan Hasil Skor Berhitung Tambah Terus Anak-anak menuliskan namanya Anak-anak Misal Rosalia Koma Kelas Satu A Koma Kemudian Tuliskan juga nomor urut Supaya buruh saya tahu Nomor urut Saya sembilan belas Oke Kalau sudah Anak-anak tinggal Kirim ke buruh saya Saya belajar berikutnya Menangkan bukan Oke anak-anak Sampai ketika Di pembelajaran berikutnya Setelah Selamat menikmati